Masih seputar kerusakan Jalan Lingkar Selatan Sampit, jajaran DPRD Kota Waringin Timur khususnya dari Komisi 4 bersama unsur pemerintah dan Kota Waringin Timur menggelar rapat dengan pendapat terkait parahnya kerusakan Jalan Muhammad Hatta atau Lingkar Selatan Sampit selasa kemarin. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Waringin Timur Dadang Hassam Su mengatakan rapat tersebut bertujuan mencari solusi terhadap permasalahan yang terjadi saat ini. DPRD ingin dunia usaha tetap berjalan, namun kondisi jalan juga tetap terjaga sehingga masyarakat luas bisa beraktivitas dengan lancar. Dadang menyatakan kerusakan parah Jalan Lingkar Selatan menyebabkan banyak kendaraan besar yang melebihi tonase melintasi sejumlah ruas Jalan Umum di dalam Kota Sampit. Akibatnya kondisi tersebut menjadi sorotan masyarakat belakangan ini, karena itu membuat Jalan Umum tersebut menjadi cepat rusak dan berlubang-lubang. Salah satu solusinya menurut Dadang adalah segera memperbaiki kerusakan jalan agar angkutan melebihi kapasitas tidak lagi masuk melintasi jalan dalam kota. Untuk jaga panjang perlu dibahas bersama solusinya, apakah membangun pos jagaan atau memasang jembatan timbang sehingga muatan angkutan bisa dikendalikan. Kita minta kepada Dinas PUPR untuk sesegera mungkin melakukan upaya-upaya perbaikan terhadap ruas-ruas jalan yang ada di dalam kota yang sedang ramai dibicarakan saat ini. Antara lain meliputi HMR Sat, Pelita Barat, M.T. Haryono dan sekitarnya. Dan yang kedua kita pun dari sepakat meminta kepada Dinas Perhubungan bersama instansi terkait untuk segera mengundang pihak-pihak terkait dalam hal ini adalah pengusaha-pengusaha perkebunan terutamanya untuk duduk bersama untuk memperbaiki jalan di Ring Road Selatan untuk tempo yang kependek. Rapat yang digelar sejak pagi hingga sore itu dihadiri Ketua DPRD Kota Orangin Timur, Rini. Hadir pula pelaksana tugas Kepala Dinas Perhubungan Sutaman, Kepala Bapeda Ramadansah, Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Mentaya, Jamat Mentawa Baru Petapang Sutimin, Pengurus Organda Kota Orangin Timur dan Pengurus Alpi Kalimantan Tengah. Dari Sampit, Kebupaten Kota Orangin Timur, Kalimantan Tengah, Normansah, INews, melaporkan. Dari Sampit, Kebupaten Kota Orangin Timur, Kalimantan Kota Orangin Timur, Kalimantan Kota Orangin Timur, Kalimantan Tengah,